Kepolisian Resor Jombang menangkap tujuh orang karyawan sebuah perusahaan pemotongan daging ayam. Mereka ditangkap setelah menggelapkan sebanyak 2,7 ton daging ayam selama lima bulan. Tujuh orang yang ditangkap ini terdiri dari sopir dan admin pengiriman barang setelah dilaporkan oleh pihak perusahaan tempat mereka bekerja. Dalam penyelidikan, penggelapan daging ayam oleh para pelaku dilakukan dengan cara melebihkan timbangan delivery order atau jumlah pemesanan pelanggan. Daging yang dilebihkan kemudian dititipkan kepada para sopir untuk dijual terpisah ke wilayah Pasuruan, Kediri, dan Babat Lamongan. Total daging yang digelapkan pelaku terdiri dari 1.012 kg daging ayam giling dan 1.785 kg daging dada ayam tanpa tulang. Para pelaku sudah melakukan aksinya sejak Januari 2023 dan pelaku beralasan melakukan penggelapan untuk keperluan sehari-hari. Total yang sudah digelapkan untuk kerugiannya ya, sekitar Rp89 juta. Jadi setelah uang atau barang ini dijual, untuk hasil itu dibagi, hasilnya dibagi dengan sopir untuk kebutuhan keluarga. Terima kasih.